Intro Bernasib baik anak muda yang satu ini Mendapat amanah sebagai petugas pelayanan tamu Allah di Bayi Tullah Di usianya memasuki 29 tahun Alumni Pakultas Ekonomi Bisnis Islam F.E.B.I.U. Insu Medan ini Memperoleh kesempatan sebagai panitia penyelenggara ibadah haji BPIH Arab Saudi tahun 2024 Dia adalah Muhammad Hafiz Cikri Satu dari ratusan petugas yang diberi tanggung jawab melayani jemaah Di daerah kerja Dakar Bandara sejak 28 Mei lalu Bagi pria kelahiran Medan 6 April 1995 Sulung dari tiga bersaudara Ruang perkawinan Haji Rosnadi Almarhum Dan Hacca Misbah Suhaida Harhat ini melayani jemaah Khususnya dalam penanganan jemaah dan siang Keikhlasan benar-benar menajam ketika menangani jemaah di kursi roda Ada kepuasan tersendiri terasa bagai kita sangat dekat dengan mendiam ayah anda Dan terjaga dengan sosok ibu indah saya Ujarnya seperti mengenang sesuatu Hafiz Cikri cukup menyadari keberuntungannya yang harus dia syukuri kepada Allah SWT Terlebih setamat kuliah dia berkesempatan diterima dalam pengangkatan pegawai pemerintah Non-pegawai negeri PPNPN tahun 2022 lalu Kesehariannya bertugas di bagian umum Direkturat PENBIS Kemenang RI Alur perjalanan hidup telah diatur Allah SWT Karenanya muncul rasa sangat takut bagaimana saya mengungkap syukur nantinya ketika kesempatan Berada dalam sujud di Arafah nantinya Ujar Hafiz Cikri Lajang yang belum menemukan pasangan hidup ini Juga mengaku sangat merasakan kecenderungan keegoisan terkikis Dalam suasana kerja agresif yang harus dilakukan selama bertugas Menyambut kedatangan Jumaat di Bandara King Abdul Ajis, Jeddah, Arab Saudi Maruli Siregar dari Arab Saudi untuk media delegasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.